Bisa banget karena ini tuh gratis Gak pake modal sama sekali Enak banget kan Kita juga gak usah stok barang Gak usah ribet untuk packing dan lain-lain Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube idapat Disini aku membahas seputar jualan online Dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat temen-temen yang udah subscribe Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi Kalau aku upload video baru Oke temen-temen Jadi di video hari ini aku mau nge-share Buat temen-temen yang pengen nge-dropship Tapi masih bingung caranya kayak gimana Aku bakalan ngasih tutorialnya Gimana caranya nge-dropship Dari Shopee ke customer Atau misalkan dari Tokopedia ke customer Tapi sebelum itu aku bakalan ngejelasin dulu ya Apa sih itu dropship Mungkin temen-temen masih bingung Penjelasan dari dropship itu apa Jadi dropship adalah Sebuah metode yang digunakan Untuk pengiriman barang Atau untuk mempromosikan Barang-barang yang ada di marketplace Kemudian dikirimkan ke customer Nah jadi si dropship ini Dia melakukan penjualan Tanpa modal sama sekali Karena dropship cuma mempromosikan Barang-barang yang ada di marketplace Jadi intinya Kalau misalkan kalian mau nge-dropship Kalian harus tahu dulu produk Yang bakalan kalian dropshipin itu apa Apakah produk yang bakalan kalian dropshipin Banyak peminatnya atau enggak Nah supaya banyak peminatnya Kalian harus tahu Barang yang lagi uptrend Atau misalkan Barang yang banyak digandungi Oleh temen-temen semua Barang apa nih Baru deh kalian promosiin Supaya banyak peminatnya Dan supaya kalian bisa Banyak onsetnya Untuk nge-dropship barang-barang Di marketplace Kemudian aku juga mau info ini Supaya kalian dapet Garis besarnya dari dropship ini Dropship ini adalah Usaha jualan online tanpa modal Jadi buat temen-temen nih yang pengen jualan Enggak usah khawatir Karena nge-dropship ini Enggak usah pakai modal sama sekali Ini tuh cuma modalnya itu HP Modal skill Kemudian modal kuota Karena kan kita mempromosiin Barang-barangnya itu lewat HP Dan harus ada kuotanya juga kan Dan yang paling penting Kita harus pintar-pintar promosi Entah itu ke temen-temen Ke saudara Atau misalkan Ke customer yang udah punya ya Maksudnya yang udah punya customer tetap Itu bisa banget Di share sebanyak-banyaknya Apalagi kalau misalkan Kalian mau ngejualin barang-barang Di sosial media Kalian yang memang udah banyak Customernya Itu bisa banget Karena ini tuh gratis Enggak pakai modal sama sekali Enak banget kan Kita juga enggak usah stok barang Enggak usah ribet Untuk packing dan lain-lain Jadi buat temen-temen yang pengen Cari tambahan Dropship ini cocok banget Buat temen-temen Yang enggak punya modal Yang pengen dapet tambahan Nah buat temen-temen yang pengen tahu Tutorialnya kayak gimana Cara nge-dropship tuh seperti apa gitu Langsung aja simak video berikut ini Oke jadi sekarang aku bakalan ngasih tutorialnya Gimana caranya nge-dropship Dengan menggunakan Shopee Kayak gitu Nah disini ada kolom Disini kolom Untuk search barang Yang kalian pengen Karena aku mau nge-drop Sipin sarung motor Jadi kita akan langsung Menuju ke tokonya Nah ini aku bakalan Check out Apa warna yang kalian suka Masukkan keranjang Nah kemudian setelah itu Kita langsung Menuju ke keranjangnya Nah kemudian Kalau misalkan udah Kita checklist barangnya nih Dan karena kebetulan Aku punya pocher gratis ongkir Aku bakalan pake Apalagi buat temen-temen Yang nge-dropship Jadi lumayan ya Ongkirnya Kita udah ke cover Dengan pocher gratis Di Shopee Jadi lumayan bisa Dijadiin sebagai keuntungan Untuk ongkirnya itu Kemudian langsung aja Check out Disini Alamat pengirimannya ini ya Kemudian Karena ongkirnya itu Yang di cover cuma Rp10.000 Jadi kita bayarnya Rp5.000 Awalnya tuh ongkirnya Rp15.000 Terus setelah itu Kita akan Nih ada keterangan Kirim sebagai dropshipper Kemudian kita akan aktifkan Jadi nama pengirimnya itu Toko kita ya Toko aku dapat .id Dan nomor telepon pengirim Setelah itu Kita akan buat pesanan Nah kemudian setelah buat pesanan Kita akan melakukan pembayaran Nah oke Pembayaran berhasil Oke jadi hari ini Aku mau kasih tutorial Gimana caranya nge-dropship Dengan menggunakan Tokopedia Langsung aja Kita ke kolom search Disini adalah kolom Apa yang kalian cari Dan apa yang kalian butuhkan Kita akan masuk ke Baju anak Atau baju wanita Terserah ya Disini aku mau Baju anak perempuan Kemudian setelah itu Kalian bisa pilih Produk yang kalian suka Yang mana Contohnya aku mau pilih Yang ini Nah ini harganya Rp37.800 Masukin dulu keranjang Nah setelah masuk keranjang Kemudian kita Menuju ke keranjang Yang kita punya Mau beli Langsung juga Gak apa-apa sih Cuman aku biasanya Masuk dulu keranjang Ini kalau misalkan Ada catatan Untuk si supplier Kalian bisa Tulis misalkan Sis Packing rapih ya Nah misalkan Nah misalkan catatannya ini Kemudian setelah itu Kita centang yang akan Kita beli Nah total harganya kan Rp37.000 ya Kalau misalkan ada promo Kalian bisa klik aja Mau pakai promo yang mana Tapi kalau misalkan tidak punya Ya berarti Tidak bisa pakai promo Karena berarti tidak ada promo ya Untuk produk ini Langsung beli Nah kemudian disini Alamat pengirimannya Kalian kalau misalkan Mau pilih alamat Silahkan buka aja Kalau aku sudah ada alamatnya Nah kemudian Ini ada proteksinya juga ya Kalau misalkan Kalian mau Pakai proteksi kerusakan Silahkan checklist Tapi kalau misalkan Enggak Ya enggak usah ya Karena aku enggak pakai Jadi aku enggak bakalan checklist Terus pilih pengiriman Mau pakai apa nih Pengirimannya Ada next day Regular Cargo Ekonomi Dan lain-lain Aku pilih yang murah aja Yang ekonomi Kemudian disini Ada dropshipper Kalau misalkan kalian Mau ngirimin barang Sebagai dropshipper Centang dropshipper Nih Ini kan Kita judulnya itu Ngedropship Dengan menggunakan Tokopedia Jadi aku bakalan Aktifin Kolom dropshipnya Terus kita masukin Nama tokonya Kalau aku Nama tokoku Dapar.id Terus masukin Nomor teleponnya Nah Berikutnya Nah disini kan Udah selesai ya Berarti si dropshipnya Itu adalah Nama tokok kita Jadi nanti Supplier akan Mengirimkan Dropshippernya Itu atas Nama kita Gitu Kemudian Disini Ada Total Angkos kirimnya Udah Ada biaya Asuransinya Juga Kemudian ada Donasinya Juga 5.000 Terus Setelah itu Langsung aja Kalian Pilih Pembayaran Buat teman-teman Semua yang lagi Ngedropship Semoga Video ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, share Video youtube aku Dan see you on my next video Bye Bye